Selamat malam, arus lalu lintas di puncak Jawa Barat telah lancar. Polisi kembali memperlakukan arus dua arah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Asri Nirmalawati yang berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Asri, bagaimana situasi tepatnya lalu lintas di sana saat ini? Ya, Indra, secara umum arus lalu lintas di puncak relatif ramai lancar. Dan sistem one-way yang tadi sempat diberlakukan untuk arah puncak menuju Jakarta saat ini juga sudah dihentikan. Dan selain itu terpantau titik-titik rawan kemacetan di puncak juga telah sudah kembali normal dan tidak terjadi kemacetan. Dan selain itu, kepadatan yang terjadi pagi tadi saat ini sudah dapat diatasi. Dan tadi kepadatan memang sempat terjadi pada pagi hari, namun ini hanya terjadi selama beberapa jam dikarenakan volume kendaraan yang padat dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Dan tadi berdasarkan wawancara kami dengan kasat lantas Polres Bogor, AKP Etuin, diperkirakan puncak arus balik akan terjadi esok hari sekitar pukul 1 siang. Dan sebagai langkah antisipasinya, sejak hari ini sudah diputuskan bahwa arus sistem one-way turun ke bawah akan diberlakukan lebih cepat. Jika biasanya pada hari-hari sebelumnya diberlakukan pada pukul 2 siang, esok hari akan dipercepat menjadi pukul 1 siang. Dan sama halnya dengan hari-hari sebelumnya selama long weekend ini, untuk esok hari pihak dari Polres Bogor juga akan menurunkan sebanyak 200 anggota kepolisiannya di 90 titik rawan kemacetan di puncak. Dan hingga hari ini, sejak long weekend tercatat sudah tidak ada kecelakaan yang terjadi selama long weekend. Ya, sekian kembali ke studio. Astri Nirmalawati melaporkan langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat.